Selamat pagi semua murid-murid Selamat pagi, Cikgu Apa kabar kamu hari ini? Sehat? Ada kamu sudah Scan My Sejahtera di depan itu? Sudah Sudah cek suhu? Sudah guna hand sanitizer? Sudah cek Pastikan Jarak kamu 1 meter dari kawan kamu Tidak boleh bergumpul-gumpul Oke? Sebelum Cikgu menggunakan kelas kita pada hari ini Cikgu mau Kamu Bersihkan meja kamu Keluarkan peralatannya Tidak digunakan sahaja Boleh? Boleh Cikgu Oke, Cikgu menggunakan kelas kita pada hari ini Selalu Cikgu mau Selalu Cikgu mau tanya Apa pelajaran kamu minggu lepas? Kamu masih ingat? Drop pola, Cikgu Ya, betul Drop pola Minggu lepas kita drop pola Koprat Kamu masih ingatkan? Masih Oke, bagus Dan sekarang Hari ini Kita akan Memotong Kayak Koprat Oke Cikgu akan tuliskan di depan Sebelum itu kamu ingatkan nama Cikgu ini masih? Berita ingat, Cikgu Berita ingat, Cikgu Berita ingat Tinggal berita Nah, nama sekecuti kan Nama Cikgu, Cikgu Diona Boleh panggil Cikgu Dion, oke? Oke Kamu tulis nama Cikgu Nanti tulis besar-besar Cikgu Baru nampak, Cikgu, pesan namanya Tulis nama Cikgu Apa itu Cikgu? Oke, kita panggil Cikgu tulis ini I E 011 3 2 0 1 2 Ini adalah kotlos kita Tulis, salin Oke, Cikgu Oke Oke Tajuk kita hari ini Apa Cikgu berapa deh? Memotong kain koprat Betul Oke Oke, kita ada 3 tujuan disini Cikgu mau sampaikan Yang pertama yalah Sedia Bahan Dan peralatan Memotong Kain koprat Yang kedua Potong kain koprat Yang ketiga Lepas kita potong kain Apa kita pernah buat? Apa Cikgu? Pindahkan tanda pola Pagi kain yang kita sudah potong Oke Disini Cikgu ada sediakan Sudah poster Jadi Boleh ujung poster Yang ada Di depan Oke Kamu sudah teko Oke Berapa tarif hari ini? Selanjutnya 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 Berapa? Selanjutnya 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 Oke Terima kasih Semua hadir Kak Ketelas Hadir Bagus Cikgu maaf Kak Bukutkan kehadiran kamu Seperti ini Oke Semangat Mau pergi kelas Oke Boleh segera Cikgu mula Oke Yang pertama Yang itu Sedia bahan Dan peralatan Memotong kain Boleh ujung Dekat sini Kita punya poster Juga Oke Bahan-bahannya Adalah Fabrik Untuk kita potong kain Nanti Ini adalah Pola Pola Koprat Yang sudah kita buat Hariput Kita ada Tracing paper Ataupun kertas Carbon Dalamnya Macam ini Ada warna-warna Oke Roda Suri Pitah Pur Peniti Kapur Penanda Gunting Fabrik Dan ini adalah Pembaris Tiga set Pembaris L Lurus Dan Pembentuk Oke Jadi terjawabkan Sudah yang pertama Alatan Dan bahan kita Terus Yang kedua Yalah Potong kain Koprat Cegu Kamu semua Pertama Tengok Cegu Cara Cegu Mau potong Kain Koprat Sini Kamu Kedepan Semua Cegu Mau tunjukkan Cara Memotong Kain Koprat Kain Ini Panjang Bersan Bicu Ini Kena Lipat Dua Lipat Dua Bicu Oke Bicu Ambil Pola Koprat Yang sudah Kita Potong Yang sudah Kita Buat Ini Tetap Dekat Sini Kita Kena ada Berdasarkan Pola Poster Kena ada Bahagian Hadapan Bahagian Belakang Dengan Dan Polo Jadi Bahagian Kena Potong Kita Kena Buat Macam Guna Peniti Memasukkan Meja Dulu Memasukkan Oke Kita Guna Peniti Kesiri Peniti 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 Penggunaan Dia Untuk Melekatkan Pola Supaya Pola Tidak Terlari Daripada Sukatan Yang Sepatutnya Kita Guna Oke Lepas itu Guna Kita Ukur Untuk Tanda Basti Jahitan Oke Dekat Sini Kita Pasti Keluar Pasti Tanda 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 Sini Pun Tanda 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 Oke Sudah Tanda Boleh Kita Potong Sudah Gunting Sini Gunting Sudah Sudah Jepolanya Sudah Sudah Tanda Lepas Sudah 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 Yang Boleh Pakamkan Ini adalah Pola yang Kita sudah Potong Tadi Ini Dia akan Jadi Seperti Ini Bagian Hadapan Sudah Potong Tadi Kita Ambil Clashing Paper Ataupun Kertas Kabel Keluarkan Satu Ambil Letak Bagian Bawah Dan Seperti Ini Guna Pumbaris Pumbaris Ini Untuk Tanda Guna Roda Suri Ini Roda Suri Tanda Suri Dia Balik Ini Pun Begitu Ini Semua Ini Kita Tengah Tanda Balik Oke Boleh Oke Lepas itu Siap Semua Tumaskan Jadi Tercapai Sudah Kita Punya Tadi Potong Kain Sudah Lepas itu Pindahkan Tanda Pola Dari Pegi Atas Kain Sudah 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 Oke Jadi Kita Kena Kemaskan Balik Alatan Yang Kita Guna Ini Kemaskan Masukkan Seperti Ini Kembali Kemaskan Kenapa Kita Kena Kemaskan Semua Siapa Tau Memudahkan Kita Buat Tiga Ya Betul Satu Memudahkan Kita Membuat Kerja Lepas Tuh Yang Kedua Kita Tahu Dimana Tempat Kita Simpan Kita Senang Ambil Oke Boleh Ini Kita Kena Kemaskan Bagi Supaya Nampak Kemas Kita Punya Tempat Oke Boleh Bicara Itu Seja Cikgu Mau Balik Tempat Masing 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 Sama Cikgu Oke Oke Cikgu Akan Edarkan Kamu Kertas Kerja Oke Lalu Cikgu Bagi Bagikan Masing Cikgu Mau Kamu Baca Dan Pahami Kertas Kerja Tersebut Lepas Nanti Cikgu Mau Kamu Satu Orang Satu Pagi Depan Cikgu Akan Panggil Nanti Untuk Kamu Buat Demo Di Depan Apa Yang Cikgu Buat Tadi Kamu Kena Buat Oke Ada Apa Pertanyaan Yang Kamu Tidak Faham Cikgu Masa Guntingkain Itu Kita Kena Guna Jarum Penitik Masa Kita Guntingkain Itu Kita Kena Guna Jarum Penitik Sebab Supaya Ukuran Yang Sepatutnya Kita Ambil Tidak Mendengar Ukuran Yang Kita Mau Yang Pola Ini Ukuran Pola Tidak Tidak Tersalah Ukuran Dia Nanti Kalau Tidak Tidak Haruh Penitik Dia Pandai Larikan Ukuran Dia Lagi Ada Apa Soalan Coba Kita Mesti Papa Yang Kertas Pola Oke Supaya Yang Pertama Bagi Kita Yang Baru Belajar Yang Tidak Tau Potong Kain Bagaimana Guna Pola Ini Adalah Untuk Satu Supaya Kita Tidak Tersalah Potong Kain Yang Kedua Supaya Itulah Ukuran Kita Tidak Salah Kalau Dari Pola Ukuran Kita Tidak Salah Semua Yang Kita Buat Betul Di Kain Ini Nanti Tersalah Kan Tak Membangsa Kain Cik Ya Betul Tau Pun Oke Ada Pernih Persoalan Ada Ada Sudah Habis Kamu Baca Habis Sudah Oke Cik Gue Mau Panjir Seorang Pergi Depan Cik Sebut Nama Ya Belum Di Depan Sini Cik Mau Kamu Bawa Kertas Kerja Di Sini Depan Oke Cik Mau Kamu Buat Apa Yang Sampai Tiga Tujuan Kita Pada Hari Ini Yang Pertama Apa Menyediakan Peralatan Mengutom Oke Semua Sudah Ada Yang Ini Kedua Potong Kain Kopat Boleh Tengok Posto Juga Ya Betul Oke Lipat Dua Kain Lepas 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 Sebelum Kita Memotong Kita Pakai Iya Betul Guna Pola Yang Kita Buat Oke Kasih Apa Lepas Pola Kita Gunakan Apa Namakan Ini Penitip 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 Kita Masukkan Semua Penitip Sepiap Subur Betul Oke Lepas Kita Gunakan Pakur Penanda Guna Pita Ukur Untuk Ukur Basi Jahitan Kita Baru Tanda Oke Oke Lepas Lepas Gunting Kain Jangan Buka Pola Dulu Ya Oke Lepas Kita Gunting Kain Ikut Lingkaran Pola Tadi Lepas Tipet Balik Mas Balik Lepas 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 Yang ketiga Pindahkan Tanah Pola Ambil Pola Yang ini Sudah Kita Buat Tadi Yang Fabrik Yang Kita Sudah Potong Tadi Lepas Lepas Kita Buat Tanda Pola Di Bagian Tablet Dan Kertas Kabel Kertas Kabel Oke Oke Sudah Oke Lepas Lepas Oke 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 Terima kasih Kedulun Sama-sama Cikgu Oke Apa yang Cikgu perhatikan Dimana Belum Membuat Kerjanya Dengan Baik Mengikut Apa yang Cikgu Ajar Tadi Di depan Dan Memahami Tiga Tujuan Yang Telah Cikgu Berikan Oke Oke Cikgu Mau Tanya Sama Kamu Kenapa Kita Kena Gunali Tracing Peku Untuk Tanda Tujuh Kita Pindahkan Tanda Pola Kenapa Kita Kena Gunakan Tracing Peku Memudahkan Betul Sikir Cikgu Bagi Jawapan Yang Lagi Lengkap Yaitu Supaya Memudahkan Proses Untuk Kita Menjahit Dengan Adanya Tanda Tracing Paper Memudahkan Kita Menjahit Baju Nanti Oke Cikgu Ada Mau Tanya Lagi Kalau Tanda Tracing Paper Apa Kita Menggunakan Untuk Menanda Tanda Pola Untuk Memindahkan Tanda Pola Kapur Kapur Apa Ya Betul Lina Ataupun Kapur Benanda Oke Kita Boleh Gunakan Untuk Pindahkan Tanda Pola Di bahagian Belakang Semualah Yang Kita Bawa Untuk Jahit Nanti Oke Nampaknya Kamu Boleh Faham Apa Yang Cikgu Terangkan Di Depan Seterusnya Cikgu Mau Kita Masuk Di Bahagian Penesahan Dimana Cikgu Mau Panggil Seorang Pelajar Lagi Untuk Mengesahkan Sama Ada Kamu Memahami Apa Yang Cikgu Ajar Atau Tidak Oke Siapa Siapa Yang Mau Kedepan Boleh Bagi Demo Sini Cikgu Akan Buat Pengesahan Bawa Kertas Kerja Boleh Tuju Postel Boleh Tuju Kertas Kerja Tapi Tidak Boleh Tanya Cikgu Oke Sebab Cikgu Akan Memangkah Kamu Terus Boleh Buat Oke Reb Hai U U selamat menikmati 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 oke selamat menikmati 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 Apa duluan mau jahit? Kena ada Cikgu mau tekankan kamu Kena ada Kekemasan dekat sana Aspek kekemasan Kain Lepas kamu jahit, kamu iron Kamu striker dia, cantik cantik Lepas tu, jahit lagi Iron lagi, jahit iron Begitu lah Cikgu jahit, jahit kemas Satu hari Cikgu mau kamu siapkan Jangan main-mainan Belum sudah catat Sudah tulis apa yang Cikgu Suruh Jangan main-mainan Cikgu mau apa yang Cikgu Ajar hari ini Kamu boleh paham Kamu boleh buat Apa yang Cikgu Ajar Kalau ada apa-apa yang kamu tidak paham Kamu boleh tanya Cikgu Jadi bagaimana Tanya Cikgu, boleh call Cikgu Boleh, boleh call Cikgu Tanya dekat grup pun boleh Dan Cikgu akan balas Kamu Akhirin kelas kita pada hari ini Sekian dan terima kasih semua Bye Cikgu Bye bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya